Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Amin 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 Selamat menikmati 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 panganukku arian dohat bormin Aimanipa tarido dipadok tua didia doh debatam Hai molosapala marni ngotau disi jadi usemaku hilala rohaku di bagasan nauduriyauna jolo rapdohat akkan atorop manopat bagasni debatah uhut marswara ulupolup dohat puji-pujian rapdohat akkanalaho marari raya buasa say tukkiho ali toddikku jala buasa say rusakho di bagasan naud hapo sima debatah hai say na puji-pujian kudopeibana hadwaun nibuhiku jala debatahku ima sahatna kuasi modogeniti siantulu parhatan di hata latin kuasi songon seperti modog poso-poso bayi geniti baru lahir seperti bayi yang baru lahir kuasi modogeniti ima kuarni menggutta sederion naneng mengodolhon manangise negiot mernidah harajau nidebata ikon songon poso-poso seperti bayi di johannes tolu rodo nikudimus maddakotton jesus borngin-borngin di doksi nikudimus buhado carana asabui idau kuharajau nidebata jesus mengalusi ikon tubuh padua halihun songo dia maparjadi ni buhama bainon ni sahalak naum matua songonau mula musetu siobyo ni inana dunia ditubuhon dialusi jesus daging doh na tubuh siyan daging toddi doh na tubuh siyak toddi molodak tubuh siyan aik doh toddi dangboi idau na harajau nidebata kesimpulan didok jesus setiap orang yang ingin melihat kerajaan sorga harus seperti anak-anak yang rindu akan susu murni dan rohani untuk pertumbuhan dan perkembangannya setiap orang yang ingin melihat kerajaan sorga harus menerima dan menyambut jesus itulah Tuhan diarah juru selamat ala nido dimingkut tersadarion naeng mat mengontolhon tuh hitam hinarikot niparrohaon songon posok-posok seperti bayi yang baru lahir aik macam pendudui itu kebutuhan vital dan hakiki dari umat manusia dan seluruh mahluk dan juga dan seluruh mahluk dan seluruh mahluk dan kemudian dan penulis buku the organized mind thinking straight in the of information overload berpikir secara luar biasa lima tahun nafarpudion tabigidwa kabarita dokot ilmu pengetahuan sosial media luar biasa bertubi-tubi seperti bombardir tidak henti-hentinya mengganggu otak manusia sehingga menimbulkan semacam ketagihan hiperstimulasi rangsangan yang melampaui batas barita pengetahuan sosmed namilampaui batas gebeda ngadong betik ini colma untuk duduk dan berdiam diri tidak ada lagi waktu manusia untuk merenung apalagi berdoa hidupannya di dokpar pesalmeni di pesalmen opak pulonong ayat 11 duduk dan ketahuilah bahwa akulah Allah pandemi COVID-19 namasa di tolu bulan nafarpudion menimbulkan ketakutan kepanikan masih mampukah kami berpahan selamatkah kami hidupkah kami perusahaan swasta dan pemerintah mengalami sesuatu krisis bahkan bangsa-bangsa negara-negara hampir di seluruh bumi ini mengalami krisis ekonomi dampak negatif yang luar biasa tidak peduli pejabat penguasa tidak peduli sekaya apapun tidak peduli semudah apapun sekuat apapun siapapun tidak ada yang tahan dengan pandemi COVID-19 ini di Amerika saja sudah melebihi 20 ribu yang mati dan kalau dihitung dikumpulkan semua yang mati di bumi ini entah sudah mencapai 100 ribu kapan berhentinya itulah yang menggerogoti otak kita semacam hiperstimulasi bertubi-tubi tidak ada henti-hentinya kita dengar kita baca kita teliti dan kita semakin tidak ada waktu lagi untuk duduk untuk berdiam diri untuk merenungkan hidup ini apalagi untuk berdoa kepada Tuhan itu itu yang dipesankan Pemasmur pasal 46 itu supaya dimanapun dia bagaimanapun situasinya bagaimanapun tantangan hidupnya atau bagaimanapun keberhasilannya berilah waktu untuk duduk berdiam diri dan berdoa khutbah kita hari ini tentang jiwa yang haus kepada Tuhan yang digambarkan kepada seekor rusak yang merindukan sungai yang berair karena rusak sangat membutuhkan air dalam hidupnya sungi donang hita colma manusia sangat membutuhkan air tanpa air manusia tidak tahan hidup tidak makan empat hari empat malam manusia masih sanggup bertahan bahkan berminggu-minggu pun tetapi tidak minum 4 hari manusia akan mati Yesus berkata kepada perempuan Samaria dalam Yohannes 4 tubuh kita ini terdiri atas 60-70 persen benda cair itu sebabnya air sangat penting air yang cukup dalam tubuh dalam tubuh itulah yang mempertahankan temperatur atau suhu tubuh manusia bumi ini juga demikian 71 persen bumi ini terdiri dari benda cair dan 97 persen dari seluruh benda cair itu adalah air laut air asin dengan demikian hanya 3 persen air tawar dan kabar baiknya bahwa 6 persen dari potensi air tawar di bumi ini berada di di Kepulauan Nusantara di Indonesia ini tapi bapak ibu saudara-saudara ada sebuah penelitian dari WEPA Mereka memprediksi bahwa tahun 2040 pulau Jawa ini akan kehabisan air bersih air minum peneliti LIPI kemudian menambahkan karena disebabkan faktor iklim perubahan iklim kemudian lahan yang alipungsi ditambah lagi dengan populasi penduduk yang semakin bertambah lalu timbul pertanyaan 20 tahun yang akan datang itu kemanakah 150 juta penduduk pulau Jawa ini kalau air tidak ditemukan lagi apa barangkali ini yang menyebabkan ada pikiran pemerintah untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia ini ke daerah yang lain tapi yang mau kita pikirkan dan kita renungkan air itu betapa pentingnya dalam kehidupan manusia dan segala makhluk itu sebabnya juga pemasmur disini dalam pasal 42 ini menggambarkan seperti rusah yang merindukan air supaya dengan demikian dia dapat mempertahankan hidupnya bapak ibu saudara saudara bagian kedua dari masmur pasal 42 ini menekankan profil pemasmur yang jiwanya tertekan dia merasa takut di hata Indonesia tidak gunda gulana ada rombongan yang banyak sangat ramai menuju kebaik Allah berdesak-desakan dan agaknya sang pemasmur juga ikut dalam barisan itu dan ada keinginannya supaya dia di baris terdepan dengan harapan dia cepat dapat menemukan baik Allah dia cepat datang bertemu dengan Tuhan dia cepat dapat meneguk air kehidupan dia cepat dapat menerima kehidupan dan kekuatan tetapi dia tidak dapat menerobos barisan yang sangat ramai dan sangat padat itu sehingga dalam hidupnya sepanjang siang dan malam hari dia menangis berhari-hari mungkin juga berminggu-minggu lantas air matanya dia kampung kemudian dia makan dan dia minum karena untuk mempertahankan hidup itu dia butuh air dia berdoa berseru-seru kepada Tuhan tolong saya Tuhan berikan saya air supaya saya bisa bertahan hidup tetapi tidak datang juga sementara orang banyak di sekitar dia mengecek dia lalu berkata dengan angku dimanakah Tuhanmu itu sebabnya pemasmur ini jiwanya tertekan takut lalu berseru-seru menangis sepanjang siang dan malam hari ini juga yang terjadi ketika Yesus dikayu salib di ruang sidang di gabata dia sudah disiksa lalu dia harus menikul salibnya darahnya sudah berceceran dimana-mana lalu kemudian tangannya dipaku kedua kakinya juga ditumpukan lalu dipaku dengan paku yang sangat besar dan panjang sekali dia merauh kesakitan panas terik peristiwa itu mulai dari jam 9 sampai jam 3 6 jam lamanya dia berjalan dari gabata menuju golgata kemudian disalibkan dia dehidrasi dia kehilangan air dia yang berbicara kepada orang Samaria dia dalam Yohanes 14 akulah air kehidupan barang siapa yang minum air daripada aku tidak akan haus selama-lamanya bahkan dari dalam dirinya akan memancar aliran-aliran air kehidupan tetapi dia air kehidupan itu haus begitulah Yesus Kristus mengorbankan segala sesuatu supaya oleh dia air kehidupan itu seperti rusak yang berlari-lari merapat ke depan untuk menemukan air supaya dengan demikian umat manusia yang percaya kepadanya beroleh air kehidupan dalam Yohanes pasal 19 ayat 34 sebelumnya sebelumnya dalam ayat-ayat pembuka disebutkan Yesus sudah mati tapi perlu diberjelas apakah benar-benar sudah mati lalu datang seorang serdadu mengambil tombaknya dan menghunjamkannya ke lampung Yesus tidak baca dalam ayat 34 lalu keluarlah darah dan air Yesus yang sudah kehabisan darah Yesus yang sudah mengalami dehidrasi Yesus yang sudah berkata aku haus tetapi darah dan air yang terakhir dalam tubuhnya dialirkan kita tonton dalam film The Fashion of the Christ versi Mel Gibson ketika tombak itu menghunjam di lampung Yesus darah dan air itu memancar seperti saluran air yang deras lalu serdadu itu terduduk seperti bersempah dia dibasahi oleh darah dan air itu dalam ayat 35 disebutkan serdadu yang melakukan penombakan itulah yang menyaksikan peristiwa itu supaya orang tahu bahwa itu benar terjadi Mel Gibson dalam filmnya menggambarkan darah dan air itu kemudian membasahi serdadu itu seolah-olah Yesus dari atas salib itu mau menyatakan biarpun engkau menombak lambungku tapi darahku yang terakhir air yang terakhir dalam tubuhku kuberikan kepadamu supaya engkau dibersihkan supaya engkau dipahirkan Bapak ibu saudara-saudara bagian terakhir firman ini berharaplah kepada Tuhan inilah pesan emas muridu dan dia yakin walaupun pertolongan Tuhan itu agak lama menurut perhitungan waktu dunia dan manusia tapi secara iman dia yakin Tuhan tidak akan meninggalkan dia itu sebabnya dia katakan engkau lah penolongku dan Allah dan pada akhir ayat 6 ini dia berkata aku akan bersyukur apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupanku kesusahan masalah dan rintangan kendala apapun walaupun sepertinya engkau tidak menolong saya sepertinya engkau terlambat menolong saya apapun yang terjadi pemasmur itu menyatakan satu kesimpulan aku akan bersyukur kepada karena engkau lah penolongku tidak ada penolong yang lain karena engkau lah Tuhan ku tidak ada Tuhan yang lain tidak ada pertolongan dari siapapun pertolongan hanya daripada Tuhan Bapak Ibu tidak mempunyai iman iman yang diberikan kepada Tuhan kepada kita tidak cukup hanya iman yang stakna agar iman kita bertumbuh dan berkembang kita harus dekat kepada Tuhan meminum air kehidupan meminum susu yang murni susu yang rohani yang diberikan Bapak kepada kita itulah energi kita supaya kita bisa bertahan bukan hanya bertahan mampu menghadapi rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita iman itulah yang menstimulasi energi energi kekuatan energi hikmat akal budi itulah yang menumbuhkan pengharapan beriman kepada Yesus bukan berarti tidak ada tantangan tapi beriman kepada Yesus berarti kita memperoleh kekuatan menghadapi rintangan rintangan kehidupan itu beriman juga bukan berarti mengandalkan kemampuan kita beriman juga bukan berarti mempropagandakan iman kita beriman berarti bergantung kepada Tuhan secara total tanpa terbatas kita bergantung kepada Tuhan itulah arti iman ada sebuah patung perunggu karya seorang seniman terkenal doh merki patung perunggu yang sangat kuat seorang pria tetapi patung perunggu itu juga kelihatan justru memegang erat salib yang terbuat dari kayu kenari bayangkanlah patung perunggu memegang erat salib yang terbuat dari kayu doh merki seniman tersebut menyampaikan sebuah pesan hidup ini adalah seperti itu betapa kuat pun anda anda tidak boleh tidak tergantung kepada Kristus dan Injil itu sebabnya penasmur itu berkata berharaplah hanya kepada Tuhan mari kita jalani hidup kita dalam situasi sesulit apapun kita tidak tahu berapa bulan lagi berapa lama lagi tapi kita jangan pernah berpikir Tuhan tidak memperdulikan kita jadwal Tuhan berbeda dengan jadwal kita tetapi yang pasti percayalah Yesus tidak pernah terlambat Yesus datang tepat waktu menolong kita dari kondisi yang sulit ini marilah menggunakan melipat gantakan iman yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita kuat dan kita bisa bertahan melanjutkan kehidupan kita dalam Yesus Christus dialah Bapak kita dialah Tuhan kita dialah sumber air kehidupan bagi kita tidak pernah kekurangan andaikan setetes air pun dalam dirinya itu pun dengan sangat rera sangat ikhlas dia berikan kepada kita supaya kita hidup amin mari kita berdoa Bapak di sorga berkatilah kami semua kami seperti rusak yang berlari lari untuk mendapatkan suma yang berair siapa tahu disana ada air air kehidupan kami dan engkau lah Yesus Kristus air kehidupan bagi kami janganlah jauh ya Tuhan dekatlah kepada kami supaya kami dapat memperoleh air kehidupan daripadamu Bapak di sorga dengarkanlah dua kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami amin terima kasih Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasahak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasahak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasahak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasahak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasahak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasahak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasak ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasah ma beliatta. Sianet de huriah nomor pituratus ono polusia, laos tapasah ma beliatta. Asahu parhasia kami pilihanon patipuluhon harajaommu ditongga-tongga ni huriam doot di Portidio. Buhae marohanami marhiti-hiti todib. Asalam hudanda kami kudang nisi lehon lehon mitu kami Asalam kirgir kami mandok maulia tetuho Marhiti hiti Jesus Christus Tuhan nami Amen Asalam hudanda kami kudang nisi lehon di pamataku 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 Lehon matuhami sadarion hamuluan siap hari Sesama dosa nami songon panesanami Dosanidongan namar dosa tuhami Unak kami tugihun tupangunjunan padua mahamisian pangako Asalam hudanda kami kudang nisi lehon di pamataku Asalam hudanda kami kudang nisi lehon di pamataku Asalam hudanda kami kudang nisi lehon di pamataku siap tuhatta di pasu pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disoddakkon Tuhan debatama buhina tuhho jala asy marohana midaho didopakkon Tuhan debatama buhina tuhho jala dipasahorhon madame ena tuto dim Ame 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 Selamat Hari Minggu tu sudi hamu akamanami nanami na poso gunung remaja dan danaksi kolan minggu lo takka poso-poso upasatami matuhamu sudi selamat Hari Minggu damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya tetap menyertai kalian semua kami pendeta semua parhala doha kabibri mampang perapatan tidak akan pernah berhenti mendoakan kalian semua di rumah masing-masing kita tidak tahu berapa lama lagi pandemi COVID-19 ini kalau Tuhan berkenan cepatlah berakhir tapi seberapa lama pun ini mari kita tahu bakal iman kita itulah sendata kita di posma rohamunasdi semua harus kuat dalam Yesus semua harus bersama ini mungkin kesempatan terbaik bagi kita semua asamarpu hitam amaduhot ina akkayanakton dijawut tabi martangiam kudemata kesempatan berharga menurut dunia ini adalah ambrutnya segala sesuatu tapi kalau kita percaya kepada Tuhan justru akan memperkokoh iman kita ibadah keluarga sangat penting sekali lagi Shalom Horas Toluhali Waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah dimenerti lewati jubat ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih